Halo, what's up guys? Selamat datang di channel Utama Yasa 7. Kali ini kita akan membelikan tutorial cara pembuatan ayam sprite saus tiram. Namun sebelum itu, jangan lupa selalu support channel ini agar terus berkembang dengan cara tekan subscribe, aktifkan lonceng, dan selamat menonton. Enjoy! Halo, what's up guys? Selamat datang di channel Utama Yasa 7. Kali ini kita akan membuat ayam sprite saus tiram. Apa saja makannya? Mari kita lihat. Pertama ada 1 kilo paha ayam, kemudian ada 1 bopo sprite, ada sereh, ada daun bawang, ada wortel, ada kenang, ada bawang bombay, ada saus tiram, kemudian kaldu bubuk, saus tomat, kecap, dan merica hitam, ada paprika powder, 7 siung bawang putih, 2 sendok makan gula, setengah sendok makan garam. Baik, pertama-tama kita potong dulu dengan serehnya. Dan kemudian kita chop merica sampai benar-benar halus. Kemudian tambahkan garam untuk memarinin ayamnya. Kemudian kita tambahkan 1 botol sprite, setelah itu kita tutup, dan kita tunggu selama kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu kita potong sayurannya, disini kita memotong kentang yang kita bentuk kotak-kotak. Kemudian bawang bombay, kita belah menjadi 4 bagian saja. Dan untuk wortelnya, kita potong dadu juga, sama seperti yang tadi. Kemudian yang terakhir kita potong bawang pray, disini potong biasa saja. Setelah 15 menit memarinasi ayamnya. Sekarang kita panaskan minyak, lalu kita goreng ayamnya. Kita gunakan minyak yang sedikit. Dan jangan lupa untuk membolak baliknya, agar tidak kosong. Setelah ayam kekunianan seperti ini, lalu kita masukkan bawang putihnya, untuk kita tumis sebentar. Kemudian selanjutnya kita masukkan wortelnya, yang sudah saya potong tadi. Jadi itu juga kentangnya. Untuk bawang bombay dan bawang purinya, kita masukkan belakangan, agar teksturnya tidak terlalu hancur. Kalau untuk wortel dan kentangnya, kita masukkan sekarang, karena teksturnya keras. Kemudian kita masukkan air tersisa marinasi tadi. Selanjutnya kita masukkan paprika powdernya, 1 sendok makan. Kemudian kaldu bubuknya. Saus tiramnya. Berikutnya saus tiram, 1 saset. Ini kira-kira 3 sendok makan. Kemudian saus tomat, 1 saset. Kira-kira 1 sendok makan. Dan yang terakhir kecap manisnya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah rata seperti ini, kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian kita tutup dan kita tunggu kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit, airnya sudah menyusut dan ayamnya sudah matang. Kemudian kita masukkan buang bombay dan buang perinya agar layu. Setelah 5 menit dan buang bombaynya sudah layu seperti ini, kemudian kita angkat dan kita sajikan di piring. Dan ini dia, ayam surprise yang siram sudah jadi. Mari kita thank you. Terima kasih telah menonton! 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 Baik, demikian review dari saya. Sampai jumpa di next video. Bye bye! Terima kasih telah menonton